Kasih di antara remaja jilid 22. Pembicaraan rahasia pangeran ga dan kuilok tersenyum pahit. Daulu aku pun seorang pemuda yang menyeleweng, Tia Kongcu. Kau seribu kali lebih baik daripada aku. Akan tetapi, karena pergaulanku dengan pahlawan-pahlawan bangsa seperti Lichu Seng, Kaket Muciah Wigan, dan yang lain-lain, terbukalah hatiku. Bahagialah orang yang dalam hidupnya dapat menempatkan diri sebagai orang yang dibutuhkan oleh negara, oleh bangsa atau setidaknya oleh masyarakat, dan paling tidak dibutuhkan oleh orang-orang lain di sekitarnya. Orang yang sudah tidak dibutuhkan apa-apanya oleh orang lain, kecuali oleh nafsu diri sendiri, orang demikian itu tidak ada gunanya lagi hidup, seperti, seperti aku ini. Kui lociampual, jangan kau bilang begitu, Hansin menghibur. Aku orangnya yang masih amat membutuhkan bimbinganmu, hem, hatimu yang terlampau baik itu mendorongmu untuk menghiburku. Apa yang kau butuhkan lagi dari diriku? Nasihat-nasihat seperti yang sudah ku ucapkan tadi? Ah, aku bukan seorang ahli filsafat, tidak, Kui lociampual. Aku membutuhkan pelajaran ilmu silat. Sekarang terbukalah mataku. Semua nasihat tadi memang tepat. Teocu ingin meniru jejak langkah kakek dan ayah, Teocu ingin berbakti kepada nusa dan bangsa. Teocu akan turun tangan menghadapi orang-orang yang tersesat, orang-orang yang membuat celaka sesama manusia. Untuk semua itu, sekarang Teocu tahu betul-betul, Teocu harus memiliki kepandayan tinggi dalam ilmu silat. Dan kiranya hanya Kui lociampual yang akan dapat memberi bimbingan kepada Teocu, tiba-tiba Kui lo meloncat bangun, wajahnya yang kurus kering itu berseri. Bagus. Begini baru pantas kau menjadi seorang sucia. Hahaha, Tiah Wigan, Tiah San, lihatlah keturunanmu ini. Sudah sepatutnya kalau dia menjadi ahli waris Tian Po Chin Keng. Hahaha, ia lalu berlari ke sebuah kamar lain di dalam terowongan di bawah tanah itu, dan tak lama kemudian ia datang lagi membawa sebuah kitab. Kau terimalah ini, inilah Tian Po Chin Keng, Kitab Mustika Langit. Inilah yang sebetulnya diperebutkan oleh orang-orang Kang O, bukan harta benda di dalam tempat ini. Terimalah dan bersujurlah karena semenjak saat ini, kau langsung menjadi murid Tatmo Chow Wisuhan Sin menjatuhkan diri berlutut dan menerima kitab yang kelihatannya kuno sekali itu. Memang dia seorang kutubuku, tentu saja melihat sebuah kitab, ia merasa seperti seorang kelaparan melihat roti yang enak. Seperti seorang kelaparan yang terus saja makan dengan lahapnya roti yang diberikan kepadanya. Han Sin juga sama halnya, begitu menerima kitab itu, lalu membalik-balik lembarannya dan membaca. Ia tidak tahu betapa Kui Lok memandang dengan terheran-heran melihat pemuda itu membaca kitab dengan mudah seperti orang membaca cerita yang mengasyikan saja. Padahal dia sendiri, dia harus memeras otak setengah mati untuk dapat menangkap arti daripada huruf-huruf kuno yang amat sukar dibaca, sukar dimengerti, malah selama puluhan tahun ia hanya dapat memahami sebagian kecil saja. Melihat pemuda itu begitu tekun membaca kitab Tian Po Chin Keng, saking girangnya Kui Lok tidak mau mengeluarkan suara berisik, tidak mau mengganggunya malah menjauhkan diri dengan diam-diam untuk merawat lukanya. Akan tetapi ia mendapat kenyataan bahwa lukanya di dalam dada amat parah sedangkan racun hawa pukulan tangan Bok Hang sudah meresap ke dalam jalan darah dan jantungnya. Karena tahu bahwa ia takkan tertolong lagi, Kui Lok kembali ke ruangan itu dan melihat Han Sin masih terus tendalam ke dalam lautan huruf kitab kuno itu. Berkali-kali Kui Lok mengjeleng kepala dan di dalam hati terheran-heran melihat betapa Han Sin terus membaca kitab sampai hari menjadi malam dan pemuda ini seperti tidak merasa betapa sinar matahari telah diganti oleh sinar obor yang dibuat Kui Lok. Terus saja membaca dengan amat tekun dan kelihatan tertarik sekali. Mengapa Han Sin begitu tertarik? Hal ini bukan hanya disebabkan oleh karena dia memang seorang kutub buku, akan tetapi terutama sekali karena isi pada kitab itu adalah tulisan huruf Tiongkok kuno dan mengandung filsafat-filsafat yang lebih tinggi daripada kitab-kitab yang pernah dibacanya. Di samping ini, di antara filsafat-filsafat itu diselipkan pelajaran tentang pengerahan dan penggunaan hawa sakti dalam tubuh, malah dengan lengkap diselipkan pelajaran-pelajaran mukjizat berdasarkan tenaga luakang seperti Choan Im Tong Tei, mengirim suara menggetarkan bumi, Im Kang Hoan Hiat, dengan tenaga lemas pindahkan jalan darah, Dan paling akhir, di antara sajak-sajak kuno terkandung pelajaran ilmu silat Tian Po Chin Keng sendiri. Dan semua ini, semua pelajaran yang tinggi dan aneh ini ditulis di antara filsafat-filsafat tinggi dan sajak-sajak indah. Kalau bukan seorang ahli tak mungkin dapat menangkap dan memisahkan sari pelajaran dari filsafat dan sajak itu. Hansin sekali baka saja sudah dapat membedakan mana pelajaran silat mana filsafat atau sajak indah. Inilah yang membuat ia amat tertarik sampai lupa waktu dan lupa diri. Apalagi ketika mendapat kenyataan bahwa semua filsafat yang terkandung di situ adalah sejalan dengan filsafat yang pernah ia bakal, Malah peraturan-peraturan tentang care bersama dia juga sejalan dengan care-care yang pernah ia latih. Berbeda dengan Hansin, Kuilok bukanlah seorang ahli sastra. Huruf-huruf kuno itu baginya amat sukar dimengerti, apalagi berisi filsafat dan sajak. Oleh karena itu, maka selama puluhan tahun itu ia hanya berhasil menangkap sari ilmu silat Tian Po Chin Keng sebanyak 12 jurus saja. Juga karena sukarnya inilah maka semenjak kitab itu berada di tangan Li Cu Seng, belum pernah ada orang yang dapat menangkap seluruh inti sari pelajaran itu dengan lengkap, seperti hal Kuilok. Padahal, ketika Hansin membaca habis, pemuda ini mendapat kenyataan bahwa ilmu silat Tian Po Chin Keng, biarpun hanya terdiri dari tiga bagian saja, namun setiap bagian mempunyai 36 gerakan sehingga seluruhnya terdapat 3x36 menjadi 108 jurus. Karena semalam suntuk Hansin terus membaca, Kuilok yang terluka hebat itu tidak kuat mengawani terus dan tahu-tahu kakek ini sudah tertidur bersandar dinding di ruangan itu. Menjelang pagi, kakek ini kaget dan tersadar karena mendengar angin bersiutan yang amat aneh. Ia membuka matu dan merasa betapa dadanya amat sakit, akan tetapi segera ia melupakan rasa sakit ini ketika melihat apa yang dilakukan oleh Hansin. Pemuda ini ternyata sedang menggerak-gerakan kaki, digeser ke sana kemari sambil memukulkan kedua tangan secara lambat sekali dan mulutnya menyebut jurus-jurus Tian Po Chin Keng. Hebatnya, biarpun pukulan-pukulan itu lambat saja, namun angin pukulannya bersiutan seperti pedang menyambar. Ketika melihat pemuda itu melakukan gerakan Jip Hai Siu Tu, masuk laut sambut mustika, sebuah di antara jurus-jurus dari Tian Po Chin Keng yang telah ia pelajari, Kuilok melompat. Eh, tahan, jangan tanda seru akan tetapi terlambat. Hansin sudah melakukan gerakan itu, yaitu tangan kiri dipukulkan ke depan lurus-lurus kemudian tangan kanan menyambar dari kanan dan ditarik ke arah dada sendiri secara keras dan mendadak. Kuilok mengeluh dan membelalakan mata, akan tetapi, ia tidak melihat pemuda itu roboh. Dengan penuh keheranan ia lalu melompat maju, melihat Hansin sudah berhenti bersilat dan sedang memandangnya dengan senyum. Kuilok dengan muka pucat merabah lengan dan dada Hansin. Kau, kau tidak terluka. Gerakan tadi itu, dulu aku hampir mati karena hawa pukulanku membalik menyerang jantung, Hansin menggeleng kepala. Tidak apa-apa, lociampuwa. Ilmu ini hebat sekali, Te'o Chu merasa semua hawa di dalam tubuh bergerak-gerak tegang. Hebat, hebat tanda seru dan pemuda ini lalu bersilat lagi. Kuilok mengeluarkan teriakan perlahan dan, roboh terguling. Hansin kaget dan cepat menubruk, akan tetapi ternyata kakek itu telah menghembuskan napas terakhir dalam keadaan tersenyum. Dari mulutnya mengalir darah yang mulai menghitam. Ternyata bahwa setelah menderita luka hebat dari pukulan bokhong yang beracun, dalam keadaan berbahaya ini Kuilok sekarang menerima getaran jantungnya saking heran dan kirang melihat Hansin dengan mudah dapat mempelajari Tian Po Chin Keng, maka jantungnya menjadi pecah dan mengakibatkan kematiannya. Kuilok siampu tanda seru Hansin memanggil dan mengguncang-guncang tubuh kurus itu beberapa kali. Ah, dia sudah mati, pemuda itu tenang-tenang saja. Ia merasa kasihan kepada kakek ini, akan tetapi tentang mati hidup, bagi pemuda itu bukan apa-apa. Dengan sepenuh hatinya ia yakin bahwa mati atau hidup bagi manusia adalah hal yang sudah semestinya dan wajar. Manusia mana yang takkan mati kalau saatnya sudah tiba? Tiba-tiba ia teringat bahwa ia tidak tahu akan jalan keluar dari terowongan itu. Ia teringat pula di dalam kitab kuno bahwa ada jalan darah tertentu di belakang otak yang kalau dihidupkan, akan dapat membuat syaraf bagian kepala bekerja sehingga untuk sejenak tubuh yang sudah mati dapat bekerja kembali, sehingga otomatis mata, telinga, hidung dan mulut berikut pikiran dapat bekerja. Ia lalu mengerahkan seluruh semangat dan hawa saktinya, miringkan kepala kuilok dan menotok jalan darah ini, memutar sedikit ke kiri untuk membuka jalan darah dan memberi tenaga pendorong dengan hawa saktinya untuk menghidupkan atau menjalankan darah yang sudah hampir tak bergerak. Karena dorongan hawa sakti dari luakang yang tinggi, seketika darah di bagian itu menjadi panas dan dapat didorong menggerakkan syaraf-syaraf di bagian kepala. Benar saja, kuilok mengeluh perlahan dan bulu matanya bergerak-gerak. Loh Ciam Pua, mohon petunjuk terakhir. Bagaimana Teocu bisa keluar dari sini? Hansin membisikkan kata-kata ini di telinga kuilok lalu ia menempelkan telinganya sendiri ke mulut kuilok untuk mendengarkan jawaban. Kebetulan sekali bagi Hansin, memang hal inilah yang jadi pikiran kuilok pada saat ia menghembuskan napas terakhir tadi, maka begitu syarafnya bekerja ia berkata lemah. Di ruang belakang ada tiap lohan. Dorong ke kiri, tiga, hanya sampai di situ kuilok sanggup mengeluarkan kata-kata, darah keburu membeku karena tidak mendapat dorongan dari jantung yang sudah tidak bekerja lagi. Hansin menarik napas panjang, hatinya lega, juga ada keraguan. Terang bahwa ucapan itu masih belum habis, akan tetapi kata-kata tiga itu sudah menjadi pegangan yang kuat baginya. Setelah merebahkan mayat kuilok, ia lalu cepat menambah kayu kering pada api obor yang hampir padam dan membuat api unggun. Hatinya makin tenang karena melihat kayu-kayu kering yang terkumpul di situ, ia merasa yakin bahwa tentu ada jalan keluar, selain jalan keluar dari depan yang sudah teruruk oleh batu-batu besar itu. Mengingat jalan keluar ini, hatinya bergebar. Bokongcu adalah seorang yang mempunyai kekuasaan besar. Apakah tidak mungkin dia mengerahkan ribuan orang untuk menyingkirkan batu-batu itu? Ah, tentu mereka akan menyerbu ke dalam, pikirnya. Setelah tampak sinar matahari, Hansin lalu menggunakan pedang ind yang kiam pemberian dioktian cincu yang selalu dipakai sebagai ikat pinggang, untuk membuat lubang kuburan. Digalinya tanah di dalam ruangan itu dan berkat ketajaman ind yang kiam serta tenaga luakangnya yang besar, tak lama kemudian ia sudah dapat menggali lubang dan mengubur jenazah kuilok secara sederhana. Setelah penguburan selesai, pemuda ini lalu memasuki lorong sampai ia tiba di ruang paling belakang dan alangkah girangnya ketika ia melihat sebuah patung besi berdiri di pojok ruangan. Patung itu kecil saja, paling tinggi dua kaki. Tentu inilah patung Tiat Lohon, pikirnya. Ia melihat patung itu menempel pada dinding karang. Cepat ia menghampiri dan berbisik, Tiat Lohon, harapkah suka menunjukkan jalan keluar untukku, lalu dengan kuat ia mendorong ke kiri. Patung itu bergerak miring, akan tetapi memantul kembali dan tidak terjadi sesuatu. Ia teringat akan kata-kata tiga, maka lalu mendorong lagi untuk kedua kalinya. Alangkah herannya ketika patung itu kini sama sekali tidak bergeming. Ia mengerahkan tenaganya, namun tetap saja tidak dapat mendorong patung itu miring. Hansin menjadi gelisah. Ia meneliti patung itu dan merabah-rabah. Akhirnya jari-jari tangannya menyentuh ukiran-ukiran pada punggung patung. Cepat ia memeriksa dan ternyata di situ terdapat ukiran beberapa buah huruf kecil yang berbunyi, untuk mendorong kedua dan ketiga, pergunakan Heng Pai Kuan Im, Puja Kuan Im dengan tangan miring, dan Chiyo Po Tian Keng, batu meledak langit gempar, dengan tenaga sempurna, Hansin Girang sekali. Kiranya demikian. Dia sudah membaca Tian Po Chin Keng dan sekali membaca saja dia sudah hafal sebagian besar dari 108 jurus itu. Di antara yang ia ingat adalah dua jurus yang disebut tadi. Segera ia melakukan jurus Heng Pai Kuan Im untuk mendorong patung, dilakukan dengan tangan miring. Akan tetapi, tetap saja patung tidak bergerak, hanya bergoyang sedikit saja. Hansin kecewa dan ia menduga bahwa tulisan dengan tenaga sempurna itu tentu ada artinya. Bisa jadi karena-karena belum berlatih betul-betul, jurus Heng Pai Kuan Im yang ia lakukan tadi tidak menggunakan takaran tenaga sebagaimana mestinya. Aku harus berlatih dulu sampai sempurna, baru berusaha mencari jalan keluar, pikirnya dan ia mulai melakukan pemeriksaan di dalam terowongan itu. Alangkah Girangnya ketika ia melihat banyak persediaan makanan di situ, buah-buahan dan di situ bahkan ada daging binatang yang sudah dikeringkan. Juga banyak kayu-kayu kering bahan bakar. Ah, Kui Lociampu tentu telah mengambilnya dari jalan depan. Dengan persediaan ini aku dapat berlatih dengan tenang, tidak saja bahan makan, malah air pun banyak di situ, karena dari batu karang di atas menetes banyak sekali air jernih. Dengan menggunakan mangkok butut yang tersedia di situ sebentar saja dapat menadahi air semangkok. Dengan hati amat tenang, Hansin mulai melatih diri dengan ilmu Tian Po Chin Keng, dari jurus pertama sampai terakhir. Malah peraturan-peraturan melatih Lue Kang ia pelajari pula sehingga pengetahuannya tentang ilmu ini sekarang menjadi sempurna, tidak lagi ia melatih Lue Kang secara tidak sengaja seperti dulu. Di samping melatih Tian Po Chin Keng, pemuda ini juga melatih Liap Hang Sin Hoat dan Lo Hei Hui Kiam. Gerakan-gerakannya lincah dan mantap, karena memang bahan-bahan ginkang dan Lue Kang pada dirinya sudah cukup. Makin matang latihannya, makin girang hatinya. Tidak disangkanya sama sekali bahwa latihan-latihan ilmu silat itu membuat ia merasa enak sekali tubuhnya, membuat semangatnya bangun dan timbul sifat gembiranya. Entah mengapa, ia merasa gembira dan tidak lagi ada sifat pendiam tenang dan agak pemurung seperti yang sudah-sudah. Ia teringat akan adiknya dan tahulah kini ia mengapa adiknya itu selalu berseri dan bergembira jenaka. Agaknya karena latihan-latihan ilmu silat itulah. Tentu saja hal ini hanya dugaan Hong Sin. Sebetulnya hal itu tergantung daripada watak pembawaan masing-masing, hanya harus diakui bahwa latihan ilmu silat memang betul mendatangkan rasa nyaman dan sehat pada tubuh, juga. Membangun semangat dan mempertebal rasa kepercayaan kepada diri sendiri, mempertinggi harga diri. Sebulan lebih Hong Sin setiap saat melatih diri. Pemuda ini memang termasuk golongan sedikit orang yang memiliki ketekunan luar biasa. Tiada bosannya ia melatih diri dan belum merasa puas kalau belum sempurna gerakan-gerakannya. Setelah berlatih, baru ia mendapatkan kenyataan bahwa biarpun Tian Po Chin Keng termasuk ilmu silat yang paling tinggi tingkatnya, namun dalam ilmu silat liap Hong Sin Hoat ajaran Chiu Ong Mokai, Im Yang Kun dan Lohai Hui Kiam ajaran Giyok Tian Chin Chu, masing-masing mengandung keindahan dan keampuhan tersendiri. Harus ia akui bahwa di antara semua ilmu silat yang sudah ia pelajari, Lohai Hui Kiam mengandung sifat yang paling ganas mengerikan, maka diang diam ia berjanji kepada diri sendiri takkan memergunakan ilmu ini kalau tidak sangat terpaksa. Pada suatu pagi ketika ia sedang membakar daging kering untuk dijadikan santapan pagi, ia mendengar suara duk-duk-duk yang terus menerus dan makin lama makin keras suaranya. Suara itu datang dari luar, dari timbunan batu-batu yang menutup jalan keluar. Namun ia tidak memperdulikan dan berlatih terus. Sampai tiga hari ia mendengar suara ini dan pada hari keempat, ia mendengar suara itu sudah keras sekali. Tiap kali terdengar suara duk, lantai terowongan itu tergetar. Menjelang tengah hari, ia malah mulai mendengar suara-suara orang. Ah, Bokongcu tentu mengerahkan tenaga membongkar tempat ini. Hampir empat puluh hari aku berada di sini dan baru ia akan dapat menembus timbunan batu. Hebat memang alat rahasia Guha ini, akan tetapi lebih hebat semangat tak kenal mengundur dari Bokongcu. Tentu saja Hansin tidak ingin diserbu oleh Bokongcu dan kawan-kawannya. Maka pemuda ini lalu menjatuhkan diri berlutut, memberi hormat untuk penghabisan kali di depan kuburan Kuilok. Kemudian ia menuju ke ruang belakang, tempat Tiat Lohon berada. Ia menjura kepada patung kakek tua itu. Tiat Lohon, harap kali ini kau tidak pelit dan mau menunjukkan jalan keluar, ia, seperti dulu, mendorong ke kiri. Patung itu bergerak dan memantul kembali. Kemudian, Hansin menggunakan hengpai keanim dan mendorong sambil mengatur tenaganya dengan tepat. Terdengar bunyi krek dan patung itu bergeser selangkah. Pemuda itu girang sekali. Terima kasih, terima kasih, katanya sambil tersenyum dan terbayanglah wajah dieng. Memang ia sudah amat rindu kepada adiknya itu dan setelah jalan keluar sudah dekat, ia ingin cepat-cepat keluar untuk mencari adiknya yang tercinta itu. Pada saat itu, sebelum ia melakukan dorongan ketiga, terdengar suara keras sekali di depan dan ternyata tumpukan batu-batu sudah dapat diruntuhkan. Lalu disusu suara-suara yang ramai-ramai menyerbu ke dalam, diantaranya ia mendengar suara lengking ketawa yang menyeramkan dari hoa-hoa cinjin. Aneh sekali, pada saat itu mendadak timbul semacam pikiran dalam kepala honsin untuk menggoda dan mempermainkan orang-orang itu. Dia sendiri merasa heran. Pikiran untuk mempermainkan orang biasanya hanya terdapat dalam kepala kecil bieng. Kenapa sekarang ia seperti ketularan dan bernafsu hendak mempermainkan orang? Ia tertawa sendiri, kemudian ia melangkah mundur, membalikan tubuh dan mengeluarkan pekik menyeramkan. Hansin sudah mempelajari Choan Im Tong Tei, mengirim suara menggetarkan bumi, maka ketika ia keluarkan ilmu ini dan memekik, suara itu menerjang keluar dan menimbulkan getaran serta gemai yang amat hebat sampai lantai terowongan itu tergetar karenanya. Sekaligus suara lengkin ketawa yang disertai hikang dari hoa-hoa cinjin itu tenggelam dan tidak terdengar lagi. Hansin mendengar orang-orang menjerit. Dia tidak tahu bahwa suara pekik yang ia keluarkan itu telah merobohkan belasan orang terdepan yang kurang kuat tenaga lewekangnya. Suara orang-orang yang riuh rendah tadi sirap, untuk sesaat kemudian terdengar kegaduhan seperti orang-orang melarikan diri disertai jerit ketakutan, ada setan, ada siluman tanda seru di susu suara orang lari tunggang-langgang. Hansin tertawa geli sampai perutnya kaku. Ah, kiranya begini menyenangkan menggoda orang. Pantah saja di yang suka sekali menggodaku dan suka main-main, pemuda ini merasa cukup menakut-nakuti orang yang pada menyerbu ke dalam guha. Ia mendengar gerengan marah dari Hoa Hoa Chinjin, maka ia pikir tidak baik kalau ia berdiam terus di situ. Ia siap melakukan dorongan ketiga pada patung Tiatlohan. Segera ia melakukan jurus Cio Po Tiankeng, batu meledak langit gempar. Jurus ini dilakukan dengan pengerahan tenaga lewekang, mendorong ke depan sambil membanting kaki kanan dengan keras. Patung itu terdorong ke kiri dan tiba-tiba dinding batu karang sebelah kanan berlubang sebesar tubuh orang. Selagi Hansin kegirangan, tiba-tiba lantai yang diinjaknya nyeplos ke bawah dan tubuhnya ikut terbawa turun. Hansin kaget sekali namun ia masih dapat menguasai diri, dapat dengan tenang mengerahkan gingkangnya. Ia merasa tubuhnya terus melayang ke bawah sampai beberapa lama, baru lantai itu berhenti dan tubuhnya tentu akan terbanting hancur kalau saja ia tidak menggunakan gingkang. Dengan ilmu ini, kedua kakinya yang menginjak lantai seperti dipasangi per sehingga ketika lantai berhenti, tubuhnya terpental kembali ke atas setinggi tiga kaki, lalu ia melompat turun dengan tenang. Lantai yang nyeplos itu lebarnya dua meter persegi dan ia mulai merabah-rabah di tempat gelap. Di empat penjuru semua dinding batu karang yang kasar. Hal ini menggirangkan hatinya, karena ia merasa sanggup untuk merayap menaik. Setelah mengumpulkan semangat dan mengerahkan hawa sinkang di tubuhnya, pemuda ini lalu mulai merayap melalui dinding kasar, seperti seekor cecak saja. Tiba-tiba ia berhenti di tengah-tengah karena mendengar suara orang-orang bicara di atas. Untuk mendapatkan tempat yang enak ia lalu menggunakan pedang im yang kiam, menggores dan membuat lubang pada dinding itu untuk tempat kaki berpijak dan tangan bergantung. Kemudian ia lalu memasang telinga mendengarkan. Mula-mula ia mendengarkan suara bokong cu. Hem, dia telah lolos dari sini. Yang ditinggalkan hanya harta pusaka. Tidak ada kitab. Cinjin, bagaimana pikiranmu bokong cu? Pinto sendiri masih sangci apakah betul ada kitab yang didesas-desuskan orang itu di sini? Kalaupun ada dan terjatuh ke dalam tangan bocah sucia itu, apa susahnya kelak kita merampasnya hoa hoa cinjin? Kau terlalu memandang rendah kitab itu. Ayah telah terluka hebat, sampai sekarang masih beristirahat dan sakit, itu saja sudah membuktikan betapa hebatnya orang yang tadinya berada di sini dan telah mempelajari isi kitab. Kalau kita bisa mendapatkan itu, terutama sekali ilmu perang, bukankah itu akan menambah kekuatan untuk melakukan rencana kita, sesuai yang dicita-citakan oleh bangsaku? Ah, betapa inginku dapat lekas-lekas menindes dan mengusir bangsa mancu yang tiada bedanya dengan anjing penjilat itu dari Tiongkok. Hansin terkejut mendengar ini. Setahunya bokong cu adalah seorang penting dari pemerintah mancu, bagaimana sekarang bersama hoa hoa cinjin bicara tentang mengusir bangsa mancu dari Tiongkok? S.S.T.T.T., harap kong cu berhati-hati. Kalau ada matu-matu mancu mendengar, bisa celaka, terdengar suara hoa hoa cinjin. Mereka semua di luar, orang-orang pengecut itu. Siapa berani masuk selain kau dan aku? Bangsa mancu pengecut, setelah menjajah Tiongkok malah menjilat-jilat orang Han. Mengangkat orang-orang Han sebagai pembesar dan pembantu, malah Kaisar Tolol itu berusaha melebur bangsanya menjadi orang Han. Coba kau lihat, alangkah lucunya mereka itu bersikap seperti orang Han, berbahasa Han, berpakaian Han. Ah, muat aku melihat mereka itu, Kaisar dan orang-orangnya seperti monyet-monyet meniru manusia memang menjemukan, kata hoa hoa cinjin. Pinto sendiri yang mempunyai darah campuran, darah Mongol dan darah Han, tetap merasa lebih tinggi daripada orang-orang Han. Memang, Kongcu. Tiongkok harus diperintah lagi oleh bangsa kita, baru beres, tak usah kasan si lagi, saat bangunnya kerajaan Mongol pasti akan tiba. Roh nenek moyang kita, roh yang mulia jenghiskan pasti akan membantu usaha yang kurencanakan. Pangeran Gal dan Pakan gagal. Kegagalannya hanya dapat dibeli oleh nyawaku SSTTT, pangeran, eh, Kongcu. Harap berhati-hati. Ayahmu sendiri tak pernah berani membuka rahasia pribadi, kau betul, cinjin. Biarlah mulai sekarang takkan ku lupakan lagi bahwa sebelum kerajaan Goan, Mongol, bangun kembali, aku adalah bokianteng. Biarlah pangeran Gal dan bersabar dan baru muncul kalau kerajaan kita sudah bangun, mari kita keluar, Kongcu. Jangan sampai harta pusaka itu tercecer. Tentang bocah secia, tak usah khawatir. Pinto akan mengejar dan menangkapnya. Lagi pula, makin lama suara hoa hoa cinjin makin perlahan karena mereka berdua sudah mulai pergi meninggalkan ruang itu. Akan tetapi setelah mengerahkan tenaga pendengarannya, Hansin masih dapat menangkap sedikit lanjutannya. Adiknya berada di tanganmu, Hansin menjadi gelisah. Selaka, kalau begitu bieng masih berada dalam tangan bok Kongcu atau sebetulnya adalah pangeran Gal dan itu. Hem, dan Kongcu seorang pangeran Mongol yang pada luarnya saja membantu pemerintah baru, akan tetapi sebetulnya hendak mengakangi daratan Tiongkok sendiri, hendak membangun kembali kerajaan Goan Tiau yang sudah hancur, hendak menegakkan kembali kekuasaan Mongol sebagai penjajah di Tiongkok. Aduhai tanah airku, bangsaku, alangkah buruk nasib kita. Seorang musuh, penjajah mancu masih belum dapat kita usir, sekarang sudah ada ancaman penjajah baru, orang-orang Mongol yang hendak kembali menindas kita, jiwa patriot yang sudah mulai bersemi di dalam hati Hansin memberontak. Segera ia melanjutkan usahanya, merayap naik keluar dari sumur itu. Diam-diam ia merasa puas bahwa jatuhnya ke situ malah menguntungkan, karena memberi kesempatan kepadanya untuk mendengarkan percakapan. Yang maha penting, apakah untuk keperluan macam inikah maka jebakan sumur itu dibuat oleh pencipta gua itu? Sementara itu, di luar gua juga terjadi hal-hal yang menarik. Untuk mengetahui ini, baiklah kita menengok apa yang terjadi selama Hansin terkurung di dalam gua terowongan dan mempelajari isi kitab Tian Po Chin Keng. Telah kita ketahui bahwa Pak Tiantok Mok Hang juga terkurung di sebelah luar terowongan karena pingsan dan terluka oleh tenaga gabungan dari Hansin dan Kuilok. Adapun Mok Kong Chu, ketika melihat mulut Guha itu tertimbun batu-batu besar, menjadi amat khawatir akan keselamatan alihahnya. Juga nafsunya untuk mendapatkan harta pusaka rahasia dari Lichu Seng makin membesar. Cepat ia memberi perintah kepada Tung Hai Siang mau untuk pergi memanggil bala bantuan. Tak lama kemudian sebuah pasukan terdiri dari ratusan orang datang ke puncak gunung itu dan pembongkaran batu-batu itu mulai dilakukan. Pekerjaan ini memakan waktu lama sekali karena batu-batu besar itu amat berat. Setelah 10 hari, barulah tubuh Mok Hang dapat ditemukan dalam keadaan terluka dan payah karena selama 10 hari tidak makan dan minum. Hanya seorang dengan kekuatan tubuh luar biasa seperti Mok Hang dapat menahan derita hebat ini dan tidak menjadi mati karenanya. Namun kakek kosan ini harus beristirahat dan berobat untuk memulihkan tenaganya. Oleh putranya ia segera dikirim ke kota raja untuk beristirahat di gedungnya. Kemudian Bok Kong Chu memimpin orang-orang untuk melakukan pembongkaran terus. Pekerjaan ini tidak mudah karena ternyata bahwa batu-batu yang menutup guha sebelah dalam ini malah lebih banyak dan lebih sukar disingkirkan daripada batu-batu yang menutupi sebelah luar. Bok Kong Chu yang amat bernafsu untuk segera melihat isi guha dan kalau mungkin mendapatkan kitab rahasia yang ia idam-idamkan, memimpin sendiri pekerjaan ini, malah ia menyuruh orang-orangnya membuatkan sebuah pondok kecil di tempat itu untuk dia bermalam. Ia pun mengerahkan tenaga orang-orang Kang Ong. Selain Hoa Hoa Chin Jin dan Tung Hai Siang Mo, juga Kong Chu ini mendatangkan Tian San Sam Sian dan beberapa orang kosin lagi untuk membantu pekerjaan membongkar batu-batu itu. Pada suatu pagi ketika Bok Kong Chu sedang membongkar batu-batu yang seperti tiada habisnya itu, tiba-tiba ia mendengar bentakan nyaring, Bok Kong Chu, di mana kakakku Bok Kong Chu berdebar hatinya dan cepat ia menoleh. Ternyata Bieng, gadis pujaan hatinya itu, dengan segala kecantikannya telah berdiri di situ, wajahnya agak pucat namun kecantikannya malah makin menonjol. Selama ini tak pernah Bok Kong Chu dapat melupakan Bieng, akan tetapi karena ia menghadapi pekerjaan yang lebih penting, untuk mendapatkan kitab rahasia yang amat ia rindukan maka terpaksa ia menahan hatinya dan tidak pergi mencari Bieng yang sudah dibawa pergi oleh suhunya, Chi Ong Mokai. Sekarang, melihat kedatangan gadis ini tentu saja ia merasa kejatuhan bintang. Cepat ia melangkah maju dengan wajah berseri dihiasenyum, lalu menjura dengan sika amat hormat. Ah, Chi Ong Mokai, alangkah girang hatiku melihat kau dalam keadaan selamat. Betapa gelisahku selama ini karena tidak tahu kau berada di mana dan bagaimana keadaanmu. Chi Ong Mokai, kebetulan sekali kedatanganmu ini. Mana Sinpo? Kau apakan dia tanda tanya Bieng bertanya pula, matanya membayangkan kegelisahan besar. Nona Bieng, bagaimana kau bisa menyangka yang bukan-bukan? Aku tidak bermusuhan dengan kakakmu, bagaimana aku bisa mencelakakan dia? Andai kata ada apa-apa antara aku dan dia, melihat kau tentu aku takkan tega mengganggu kakakmu itu, bokong cu, tak usah putar-putar omongan. Di mana dia Bieng tidak sabar dan membanting kakinya. Sabar, sabarlah, Nona Manis. Dengan baik-baik kakakmu membawaku ke guha ini. Siapa sangka, sesampainya di sini, ketika kakakmu sudah memasuki guha, tiba-tiba saja batu-batu besar dari atas berjatuhan ke bawah dan menutup guha. Sekarang aku sedang memimpin orang-orangku untuk membongkar batu-batu ini dan menolong kakakmu, saking pandainya bokong cu bersandiwara, Bieng yang masih hijau itu tentu saja dengan mudah dapat ditipunya. Gadis ini percaya akan semua cerita bokong cu, karenanya ia merasa sangat berterima kasih dan ikut membantu membongkari batu-batu dengan hati gelisah. Ia merasa khawatir kalau-kalau kakaknya takkan dapat ditolong lagi. Dengan susah payah dia telah dapat memberi penjelasan kepada Chiu Ong Mokai bahwa dia sama sekali bukannya menjadi sahabat baik bokong cu seperti yang tadinya dikira oleh kakek pengemis ini, sebaliknya bokong cu malah hendak membantunya bertemu kembali dengan kakaknya di Luliyang San. Chiu Ong Mokai menggeleng-geleng kepala ketika mendengar penuturan muridnya. Terima kasih. Terima kasih.